Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iqvan Fidin yang dirahmati Allah Ta'ala Allah menciptakan manusia Dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan Sebagian kelebihan yang diberikan kepada manusia adalah Manusia diciptakan dalam sebaik-baik ciptaan Sungguh-sungguh kalau menciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan Tetapi juga ada kekurangannya Manusia adalah diciptakan dalam bentuk atau dalam keadaan yang loir atau lemah Diciptakan dalam keadaan lemah Maka sepantasnya makhluk yang lemah tadi Mencari, meminta bantuan, petolongan kepada Yang Maha Kuasa yaitu Allah Ta'ala Yang Allah Ta'ala itu adalah Tuhan sekaligus pemulihan kepada manusia Maka di dalam surat An-Nas Allah berfirman Bismillahirrohmanirrohim Katakanlah bahwa Aku masa yang lemah ini Minta pertolongan kepada pemelihara Kepada pencipta manusia Malikinas yaitu rajanya manusia Hilah-hinas yaitu sesembahannya manusia Jadi Dalam surat ini Allah Ta'ala Memposisikan dalam tiga posisi Yang pertama adalah Robinas Penciptanya manusia Yang kemudian memberikan Berbagai macam Kebutuhan-kebutuhan manusia Termasuk perlindungan kepada manusia Yang kedua sebagai Malikinas Sebagai raja yang harus ditaati Yang harus diperturutkan apa yang dikendaki Maka kita harus menjadikan Allah itu adalah Yang paling kuasa di alam semesta Kemudian ilah-hinas Karena kuasanya Karena rezekinya Dan nikmat yang lainnya Maka sepantasnya Allah itu disembah Disanjung Dipuja dan dipuja oleh manusia Karena pantas menjadi ilah-hinas Sedangkan selain Allah Ta'ala Apakah itu beralah atau yang lainnya Itu bukan robinas Itu bukan malikinas Itu bukan ilah-hinas Maka beralah Tidak pantas untuk kita agungkan Tidak pantas untuk kita taati Tidak pantas untuk kita muliakan Semoga kita semuanya Tetap menjadi Abdullah Menjadi hamba-hamba Allah Bukan menjadi Abduna Abdudunya Atau Abdu yang lainnya Dan kita bisa Beristikomah Di Jawa Ta'ala Sampai Akhir Hakita masing-masing Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh